Ya, jadi selamat siang Pak Heri. Ini kebenaran Budekan sedang berhalangan hadir karena beliau ada tamu dari pimpinan fakultas yang lain di Universitas Pancasila. Jadi pada siang hari ini saya mohon izin mewakilkan beliau untuk membuka acara Kapita Selecta Kuliah Tamu pada siang hari ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Salam Pancasila. Jadi terima kasih sebelumnya saya ucapkan sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Heri Subowo dan juga Bapak Dr. Herlan Mas Rio yang sudah hadir untuk mengisi acara Kapita Selecta siang hari ini. Bapak Dr. Heri Subowo adalah terutama BPKRI yang merupakan kantor audit dari government di Republik Indonesia. Dan siang hari ini beliau akan menyampaikan terkait materi tentang fraud yang terjadi di laporan keuangan pemerintah. Nah, untuk menemani beliau pada siang hari ini sudah ditemani oleh Bapak Dr. Herlan. Bapak Dr. Herlan juga adalah salah satu dosen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila yang kebenaran juga memiliki riset kehususan di bidang government tentang accountability government. Jadi makanya saya coba sandingkan antara pembicaranya dengan moderatornya agar diskusi siang hari ini dapat menarik. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Herlan juga yang sudah mau meluangkan waktunya sebagai moderator serta MC untuk siang hari ini. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, waktu dan acara saya serahkan kepada Bapak Dr. Herlan. Silahkan, Pak. Terima kasih, Bu Rafrini. Ketua Prodi Akutansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila sudah mempercayakan kepada saya untuk mendampingi narasumber di Kapitas Lekta pada siang hari ini. Selamat siang semuanya. Sebelum saya memulai acara ini, mohon kepada teman-teman semuanya untuk on camp. Jadi narasumber dapat melihat secara langsung beserta Kapitas Lekta pada hari ini. Jadi, kalau misalnya, kalau kuliah itu nggak ada orangnya, tapi nggak ada mukanya, agak menyeramkan Pak Heri. Jadi seolah-olah bicara sendiri ada orang, tapi mana nih orangnya? Kalau online ini, memang kita jauh. Tapi kalau melihat mukanya, itu jadi menarik. Nah, jadi teman-teman, diharapkan semua on camp. Apalagi di sini gabungan nih, Pak. Ada yang semester akhir, ada yang mengambil etika. Nah, ini terkait betul nih dengan etika. Etika profesi sebagai akuntan, etika bisnis. Jadi, ini menarik betul materi kita hari ini. Yang pertama, terima kasih kepada narasumber, Pak Heri Subowo, yang telah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukannya. Selamat datang di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila, Pak. Terima kasih. Selamat datang. Masih online, Pak. Belum bisa. Selamat datangnya secara offline, tetap muka langsung. Gak apa-apa. Ya. Saya sedikit ingin memperkenalkan, tapi udah ada sih Pak Heri Subowo di layar kita, dan kalau kita search di Google, nama Pak Heri Subowo langsung muncul di mana-mana. Karena Pak Heri ini, kalau bicara profesi sebagai seorang akuntan, auditor udah melalang buana, aktif di Ikatan Akuntan Indonesia sebagai anggota DPN IAI, sekarang ex-officio Ketua Kompartemen Akuntan Sektor Publik IAI tahun 2019 sampai 2023, jadi organisasi profesi akuntan di situ sebagai ex-officio. Kemudian, tugas sehari-harinya bertugas sebagai auditor, auditor negara di Badan Pemeriksa Keuangan sebagai auditor utama keuangan negara investigasi BPK Republik Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sejak tahun 2020. Sebelumnya, Bapak Heri adalah Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan BPK. kalau soal pendidikan, ini panjang betul. Malah saya tadi agak khawatir salah-salah ini. Tapi saya akan membacakan singkat saja, walaupun saya sudah ringkas tapi tetap panjang, lahir di Jakarta 7 Mei 1971, berarti usianya sekarang baru 28 tahun. Menyelesaikan Diploma 3 di Stun tahun 1992, menyelesaikan Sarjana Akutansi dari UI tahun 1996, kemudian menyelesaikan Master Manajemennya dari Universiti Carnegie, Melon, Pennsylvania, Amerika Serikat tahun 2001. Sekarang Bapak Heri Subowo menambah gelar lagi, yaitu Doktor. Jadi kalau lengkapnya saya bisa bacakan, izin Pak kalau salah saya membacakan. Doktor Heri Subowo S-A-M-I-M A-K-A-C-I-A-C-I-A C-F-I-C-F-R-I-C-S-F-I jadi panjang. Jadi artinya ini, gelar ini menunjukkan bahwa kalau bicara tentang pengalaman audit, pengetahuan audit, dan skill audit, nggak usah ditanyain lagi. Apalagi soal temuan-temuan mengenai penyimpangan-penyimpangan terlebih Pak Heri Subowo sebagai auditor utama di BPK. Karenanya hari ini kita akan membahas mengenai awareness fraud laporan laporan keuangan sektor publik. Nanti Pak Heri Subowo akan menyampaikan karena selama ini kan kita mempelajari mengenai fraud, mengenai etika secara teoretisi dari beberapa buku dari dosen-dosen. Pada hari ini mungkin nanti Pak Heri Subowo akan mengulas sedikit mengenai fraud di laporan keuangan kemudian mengapa terjadi fraud motif-motifnya itu seperti apa jenis dan mungkin nanti Pak izin ini perlu juga bagaimana untuk menghindari jangan sampai ada terjadinya fraud dan contoh-contohnya yang terjadi di Indonesia pengalaman di BPK. Demikian pengantar dari saya mohon sekali lagi nanti kepada teman-teman untuk mengaktifkan kameranya kalau pun ada pertanyaan nanti boleh rest up di room chat atau nanti setelah Pak Heri menyampaikan materinya akan diberi kesempatan untuk kita berdiskusi tanya jawab. Demikian kita punya waktu sampai kurang lebih jam 15.00 izin Pak Heri di persilahkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Herlan Maslio Dr. Herlan Maslio sebagai moderator kali ini. Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat siang, salam sehat, salam bahagia, salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati Ibu Dr. Rafrini Amuniyanti, Ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Pancasila, Dr. Herlan Maslio selaku moderator kali ini dan teman-teman sekalian mahasiswa dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Pancasila. Selang sekali bisa bertatap muka meskipun hanya sekedar virtual daring ya tapi ini merupakan pengalaman yang menarik bagi saya untuk sharing ke teman-teman mahasiswa biasanya teman-teman mahasiswa itu kritis-kritis ya jadi pertanyaannya itu susah untuk menjawabnya makanya kali ini saya akan memberikan semacam reward lah ya bagi siapa saja yang nanti akan bertanya saya akan memilih tiga pertanyaan yang paling bagus untuk saya dan nanti akan saya berikan hadiah buku ini buku ini buku ini adalah buku tentang bagaimana pemeriksaan di sektor publik ya buku tentang pemeriksaan sektor publik yang tidak oleh TK terutama di pemerintahan daerah jadi bagi teman-teman yang ingin mengambil konsentrasi di audit sektor publik atau akuntansi sektor publik ini sangat relevan pengalaman waktu memeriksa di perwakilan BPK di Jawa Tengah selama 4 tahun nanti Pak Herlan juga akan saya berikan Pak siap makasih Pak Bu Rafrin sudah dapat belum Bu ya belum Pak boleh Pak yang ada tanda tangan Bapaknya ya Pak nanti saya titip buat Bu Lekan juga buat Pak Herlan dan Bu Rafrin Sementara untuk yang teman-teman mahasiswa tiga penanya terbaik nanti akan saya berikan ini ya ini bukunya cukup tebal sekitar 400 halaman ya baik izin saya akan share ya Pak Heran ya nanti kalau misalnya putus tolong saya dikasih tahu siapa apakah sudah terlihat belum Pak sudah Pak sudah ya oke baik teman-teman sekalian saya akan mengantar pemahaman teman-teman terkait dengan apa sih fraud laporan keuangan jadi kalau teman-teman di jurusan akuntansi mungkin sudah sudah sering belajar pencatatan akuntansi dan laporan keuangan ya kan nah ini agak komplikasi sedikit karena nanti dari laporan keuangan itu kita bisa mengetahui bahwa ada kecurangan atau tindakan korupsi ya kan ada fraud di situ baik itu laporan keuangan yang digunakan untuk fraud atau laporan keuangan digunakan untuk menutupi fraud atau laporan keuangan terdampak dari fraud yang dilakukan nah selama beberapa menit ke depan ini karena waktunya juga mepet jadi saya singkat-singkat saja nanti lebih banyak diskusi ya saya akan menggunakan waktu ini ntar dulu ini lupanya salah saya inginnya harusnya yang saya harus kini yang itu powerpoint nanti saya ganti dulu ya ntar powerpoint ya sudah terlihat ya Pak heran ini tadi jati diri saya kemudian dalam sekitar 30 menit ke depan nanti lebih banyak diskusi saya akan menyampaikan tiga hal saja cuman tiga hal itu ada sub-subnya ya ini kalau disampaikan ini butuh tiga semester sebenarnya jadi saya akan persingkat dengan pemamparan yang sekilas-sekilas sekitar 30 menit ke depan saya akan menyampaikan merefresh pemahaman teman-teman sekalian tentang apa sih itu laporan keuangan wabil khusus terlebih lagi laporan keuangan seksor publik atau yang kita kenal laporan keuangan pemerintah baik pemerintah pusat pemerintah kementerian lembaga maupun pemerintah daerah ada komponen dan asepsi laporan keuangan yang harus kita pahami kemudian mekanisme akuntabilitas di lingkup keuangan negara itu seperti apa kemudian kita sedikit menyinggung proses penyusilan laporan keuangannya jenis dan alur pikir penentuan opini kemudian juga perkembangan opini LKKR LKPD dalam 10 tahun terakhir dan mispersepsi yang ada di masyarakat maupun juga di profesi auditor tentang opini WTP itu sendiri kemudian saya akan masuk ke lebih dalam lagi tentang apa yang isu utama kita yaitu fraud laporan keuangan ya fraud laporan keuangan baik itu jenis fraudnya menurut ICFI kemudian profil fraud yang hasil survei ICFI global yang tuang ke dalam report to the nation ya jadi ICFI itu adalah asosiasi profesi para investigator ya itu tingkat dunia juga jadi setiap dua tahun sekali mereka melakukan survei tentang kondisi fraud yang ada di seluruh negara-negara yang ada di dunia ini kemudian apa kaitannya fraud terhadap laporan keuangan kemudian modus-modus yang digunakan untuk melakukan fraud laporan keuangan dan nanti akan sekilas sedikit saya singgung mengenai fraud laporan keuangan yang pernah saya temukan di sektor publik ya di pemerintah daerah maupun di salah satu BUMN ya kemudian bagaimana strategi penanganan fraudnya pembagian tugas antara auditor dan auditi ya kemudian bagaimana sih sebenarnya tanggung jawab auditor terhadap fraud jadi semua audit semua jenis audit itu auditornya harus aware terhadap fraud itu sendiri ya meskipun itu audit laporan keuangan ya atau audit kinerja atau audit dengan tujuan tertentu itu harus aware terhadap risiko atau indikasi fraud ya kemudian bagaimana teknik mendeteksi fraud dan pendeteksi fraud dalam pemerisaan laporan keuangan nah kalau kita bicara tentang laporan keuangan apalagi di sektor publik maka menurut standar audit pemerintahan yang berlaku di Indonesia maka yang namanya laporan keuangan pemerintah ya baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah itu ada enam komponen ya yang pertama laporan realisasi anggaran kemudian raca atau balance sheet kemudian laporan arus kas atau cash flow kemudian catatan atas laporan keuangan itu notes to financial statement kemudian ada tambahannya ya ini yang apa baru diwajibkan sejak tahun 2015 ya untuk mencerminkan laporan keuangan itu bersifat akrual berbasis akrual ada laporan operasional ada laporan perubahan saldo anggaran lebih dan ada laporan perubahan ekuitas inilah yang kita periksa yang auditor BPK periksa setiap tahun inilah yang harus disusun oleh pemerintah pusat pemerintahan lembaga di pusat dan juga pemerintah daerah baik itu provinsi kabupaten maupun kota nah kalau kita lihat di laporan perubahan itu meskipun terdiri dari angka-angka ya angka-angka ya kemudian penjelasan-penjelasan tapi bagi seorang akuntan ya atau auditor mereka harus melihat kumpulan angka-angka ya dan termasuk juga informasi dan data keuangan maupun non-keuangan itu harus dipandang sebagai bentuk asersi atau pernyataan dari manajemen tentang kondisi keuangan yang dia kelola ya kan jadi kalau laporan keuangan pemerintah ditandatangani oleh Kau Pusat Menteri Keuangan kalau Kementerian itu oleh Menterinya kalau Lembaga oleh Kepala Lembaganya kalau Pemerintah Daerah oleh Gubernur Bupati Wali Kota nah tanda tangan mereka itu adalah cermin jaminan mereka atas terpenuhinya asersi laporan keuangan ini jadi tidak bisa kita menganggap sepele sebuah tanda tangan tapi dibanding tanda tangan itu ada apa semacam pernyataan tanggung jawab bahwa dia menjamin bahwa ini laporan keuangan itu memenuhi asersi keterjadian kelengkapan penilaian keberadaan pengungkapan dan hak dan kewajiban inilah yang kita uji kalau kita melakukan audit laporan keuangan ya misalnya semua transaksi pendapatan dan belanja memang benar terjadi ya ini berarti keterjadian semua transaksi pendapatan belanja dan aset kewajiban sudah lengkap masuk dalam atau dicatat dalam laporan keuangan ini kelengkapan semua aset memang benar ada ini keberadaan kemudian semua transaksi pendapatan belanja aset kewajiban itu dinilai sesuai dengan aturan penilaian dalam standar akuntansi pemerintahan jadi cara apa menilai suatu item akun itu juga ada aturannya di standar akuntansi pemerintahan kemudian pengungkapan apakah semua pos dalam laporan telah diberikan penjelasan secara majai jadi kalau kita lihat teman-teman sekalian lihat laporan keuangan itu pemerintah itu rata-rata satu rim bahkan ada yang lebih dari satu rim sebenarnya angka-angka yang dinamakan on the face ya laporan keuangan muka itu cuma beberapa halaman paling cuma 10 halaman paling paling banyak tapi untuk memahami laporan keuangan itu butuh penafsiran penafsiran atau butuh penjelasan penjelasan itulah adanya di calak jadi kalau untuk memahami laporan keuangan itu harus baca calaknya berarti calaknya juga merupakan bagian dari yang kita audit apakah cukup informatif atau tidak kemudian semua aset memang merupakan hak dan kewajiban yang merupakan hak dan semua utang merupakan kewajiban yang sah ini inilah yang kita uji kalau kita melakukan pemeriksaan laporan keuangan kalau kita tarik lagi ke atas mungkin teman-teman sekalian harus berpikir secara strategis bahwa audit yang dilakukan oleh auditor terhadap laporan pemerintah sektor publik itu adalah untuk menjamin akuntabilitas keuangan daerah atau akuntabilitas keuangan daerah apa bedanya apa sih yang dimakan akuntabilitas kalau bedanya dengan responsibilitas contohnya misalnya ada di sekalian teman-teman sekalian diminta untuk mengelola kas organisasi kemahasiswaan sang mendahara ini sudah melakukan penghematan-penghematan pokoknya setiap pengeluaran itu harus diteliti benar oleh dia sehingga tidak sembarang pengeluaran itu dibiayai dari kas organisasi kemahasiswaan dia sudah berkeja maksimal tapi pada waktu diminta laporan oleh ketua organisasi kemahasiswaan itu dia gak bisa menyajikan laporan atau pada waktu ditanya oleh anggota organisasinya dia gak bisa menyajikan laporan nah berarti dalam konteks ini dia responsibel tapi tidak akuntabel dia bertanggung jawab tapi gagal mempertanggung jawabkan amanah yang di berikan kepadanya makanya akuntabel atau akuntabilitas penting itu penting dalam kasus keuangan negara daerah maka setiap tahun ini cara membaca ini skema ini setiap tahun DPR atau DPRD mengajukan alokasi APBN APBD ke pemerintah kalau pemerintah pusat itu APBN kalau pemerintah daerah APBD diketok palunya kemudian dengan bekal itu dia menggunakan dana yang diberikan haknya untuk mengelola itu untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan untuk bangun jalan untuk bangun sekolah untuk bangun jembatan gedung untuk menyelenggarakan program pendidikan dan sebagainya itu dananya dari APBN APBD terima kasih sebentar mungkin Pak Heri lagi menyiapkan sebentar ya hilang sinyal ya enggak 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 hilang sinyal oke baik terima kasih Terima kasih. Surat yang harus saya tanda tangan. Jadi kita tunda. Terus ada berita juga kolega kita ada yang kena COVID-19. Jadi bentar lagi saya akan di PCR. Karena pernah kontak erat dengan itu. Jadi COVID-19 sekarang masih sedang naik lagi. Jadi teman-teman harap berhati-hati ya. Baik, saya lanjut ya Pak Herlan. Ya Pak. Ya, jadi mekanisme akuntabilitas keuangan negara itu dilambangkan dengan skema ini. Ini yang namanya audit triangle, segitiga audit. Bahwa setiap tahun DPR atau DPRD menggelontorkan dana yang menyetujui penggunaan APBN-APBTI kepada pemerintah pusat dan daerah. Kemudian digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Tapi atas penggunaan dana itu, tadi saya katakan bahwa seseorang itu bisa responsibel, bisa akuntabel. Itu paling bagus. Tapi bisa juga responsibel, tapi tidak akuntabel. Atau akuntabel, tapi sebenarnya tidak responsibel. Yang paling parah, sudah tidak responsibel, juga tidak akuntabel. Tidak bisa dipercaya, ketianya ngawur dan ketika diminta laporan pertanggung jawaban, dia tidak bisa memberikan laporan pertanggung jawaban. Nah, akuntabelitas ini diuji. Cuma harusnya kan siapa yang memberikan amanah, dia yang menguji amanah itu. Berarti DPR harus menguji apakah alokasi APBN-APBTI yang diberikan ke bawah pemerintah itu sudah dikelola dengan baik atau enggak. Cuma sayangnya DPR itu orang-orang politik. Dari partai-partai politik. Dia enggak ngerti laporan keuangan. Oleh karena itu ditunjuklah PPK yang ditugaskan untuk mengaudit laporan keuangan tadi. Nanti laporan keuangan itu diserahkan kepada DPR atau DPRD dan juga diserahkan kepada pemerintah. Kalau ke pemerintah digunakan untuk perbaikan, ada temuan-temuan, penyimpangan-penyimpangan, ada rekomendasi yang harus dilakukan itu untuk perbaikan ke depan. Tapi kalau untuk penyerahan ke DPR itu untuk mendukung fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPR pada pemerintah. Karena DPR itu punya tiga fungsi. Fungsi budget, menyetujui anggaran. Fungsi legislasi, menerbitkan peraturan, undang-undang. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan umum pada pemerintah. Jadi laporan hasil pemerintahan yang diterbitkan oleh DPK itu oleh DPR digunakan sebagai alat bantu untuk mengkritisi jalannya pemerintahan, mengawasi jalannya pemerintahan. Bagi pemerintah, laporan keuangan itu digunakan untuk menyusun laporan pertanggung jawaban. Kira-kira seperti itu ininya. Di tingkat pusat itu adalah antara DPR, pemerintah pusat, dan DPK. Di tingkat daerah antara DPRD, pemerintah daerah, dan DPK perwakilan. Di tiap provinsi ada satu DPK perwakilan. Baik, saya lanjut ya. Ini kalau kita bicara tentang fraud laporan keuangan, kita harus paham dulu bahwa laporan keuangan yang akan kita teliti, yang akan kita deteksi apakah ada fraudnya itu adalah lahir dari proses pencatat keakuntansi dan penyusunan laporan secara berjinjak. Mulai dari transaksi, kemudian dicatat di jurnal, jurnal kemudian diposting ke buku besar, kemudian trial balance, kemudian laporan keuangan yang tingkat satker, dikonsolidasi, sampai ke tingkat pemerintah. Saya mohon izin dulu ya Pak Herlan, ini saya mau ditusuk nih. Ya, siap. Ntar ya, ntar ya. Ya, jadi adik-adik mahasiswa sebentar ya, apa namanya, memang kondisi COVID ini memang sedang meningkat lagi, jadi tolong kalian juga tetap, apa namanya, jaga protokol kesehatan gitu ya. Dan bagi yang belum melengkapi vaksin, segera, apa namanya, melengkapi vaksinnya. Ya, kalau memang dibutuhkan booster, ya silahkan untuk mengambil pilihan untuk booster, karena seperti yang kita ketahui memang kondisi sedang tidak memungkinkan lagi untuk berkerumun keramaian ya. Oke, Alhamdulillah Pak Heri sudah hadir. Ini mohon maaf, ini banyak kepotong ya. Baik, saya lanjutkan ya. Jadi, laporan keuangan yang tersusun dan diserahkan kepada auditor untuk diperiksa, itu lahir dari proses berjinjang. Kita harus memahami proses itu, supaya nanti bisa memahami proses bisnis, kemudian informasi-informasi yang relevan, ya kan, bagaimana cara memproses informasi itu ke dalam suatu, apa, kalau dulu manual, sekarang otomatis. Begitu jurnal di-enter, bisa setiap saat bisa menghasilkan laporan keuangan, kan, gitu. Kalau dulu kan pakai, apa, buku, buku, apa, diposting segala macam, kan. Saya akan cerita, kalau dulu di setan tuh, ujian akuntansi itu merupakan momok tersendiri, karena ujiannya tiga jam, informasi yang harus diselesaikan berupa laporan keuangan, ya kan. Banyak ayat jurnal penyesuaian, ya. Paling setres kalau sudah saldo trial balance-nya nggak balance. Wah, setres tuh, waktunya sudah hampir habis. Nah, mungkin kalau sekarang nggak lagi, ya, karena memang prosesnya itu sudah serba otomatis, ya. Nah, tapi tetap harus kita ketahui proses akuntansinya, supaya nanti mengerti kalau ada kesalahan atau misstatement yang kita temukan, itu kita bisa menelusuri, gitu ya. Jadi tidak merupakan black box atau kotak hitam yang kita tidak tahu, yang masuk ini terus keluar angka yang sama sekali berbeda. Enggak, itu harus bisa diterusuri ke proses-proses akuntansi dan proses bisnisnya. Sampai menghasilkan laporan keuangan, gitu ya. Kemudian, nah ini, kalau di laporan keuangan, khususnya laporan keuangan pemerintah, itu antara laporan keuangan tuh punya keterkaitan, baik dalam laporan keuangan itu sendiri maupun antara laporan keuangan. Nah, keterkaitan ini kalau di akuntansi dasar itu namanya hukum kesimbangan. Aset sama dengan kewajiban tambah ekuitas. Itu persamaan sederhana. Nah, kalau di laporan keuangan pemerintah, itu ada banyak persamaan. Itu nanti akan digunakan oleh auditor untuk menguji apakah laporan keuangan ini setelah disusun dengan pemuda itu tidak. Jadi, kalau tidak balance, itu pasti salah. Kalau balance saja mungkin salah, apalagi tidak balance. Jadi, itu untuk menguji laporan keuangan itu sudah disusun dengan memadi atau tidak. Nanti kalau sudah balance, baru diuji yang lain, substansinya. Jadi, ini untuk analytical review saja. Kemudian, Nah, laporan keuangan ini supaya bisa menjadi alat pengambilan keputusan, maka harus dijamin oleh pihak yang independen bahwa informasi yang ada dalam laporan keuangan itu bisa diandalkan. Valid, lengkap, ya kan? Relevan, ya kan? Nah, itu harus ada pihak yang independen untuk menguji, menjamin, menjamin, memberikan kepastian bahwa informasi dalam laporan keuangan itu tadi, memenuhi asersi tadi, ya. Nah, itulah pentingnya opini auditor atas laporan keuangan. Ya, teman-teman mungkin sudah belajar ya bahwa opini itu ada empat pada dasarnya. WTP yang paling sempurna, ya. Kemudian ada varian WTP juga, WTP dengan para raga penekanan dan WTP dengan penekanan hal lain. Itu tetap WTP, cuma menurut auditor masih perlu dikomunikasikan kepada pembaca laporan keuangan bahwa ada hal-hal yang perlu diketahui, tapi tidak mengurangi derajat ke WTPannya, gitu ya. Ada juga yang WTP, seluruh laporan keuangan disajikan secara wajar, kecuali beberapa akun. Nah, itu ya. Ada juga yang seluruh laporan keuangan itu tidak dapat diyakini kewajarannya, ya kan, karena pembatasan ikut atau karena kelemahan sistem. Itu tidak menyatakan pendapat. Atau ada juga sebagian besar laporan keuangan itu tidak sesuai dengan standar akuntansi. Itu berarti tidak wajar. Nah, ini ada alur pikir yang mungkin nanti bisa digunakan sebagai panduan ya, bahwa auditor itu tidak sembarangan mengeluarkan opini. Dia ada pola pikirnya. Dan ini bisa di bentuk rocat seperti ini ya. Misalnya ada apakah begitu memulai audit, apakah ada pembatasan audit? kalau iya, maka kita jangan buru-buru untuk menerbitkan pembatasan lingkup, tidak menyatakan pendapat. Harus cari prosedur alternatif dulu. Ya, prosedur alternatif. Ya kan? Kalau ternyata prosedur alternatif itu ada, lanjut. ya, jadi kita menilai apakah angka-angka dalam lakukan-lakukan itu sudah sesuai dengan SAP atau tidak. Jadi, ini adalah pola di mana perumusan opini itu begitu sistematis. sehingga apakah tidak perlu melibatkan professional adjustment? Perlu. Ya, dalam hal misalnya ada penyimpangan-penyimpangan yang menurut kita material dan pervasif. Itu nanti ada pertimbangannya, baik kuantitatif maupun kualitatif. Jadi, itu bisa dipelajari. pola pikirnya ya, pola pikirnya. Sampai menghasilkan opini tidak menyatakan pendapat, tidak wajar, wajar dengan pengecualian, WTP dengan penekanan satu hal, WTP dengan penekanan hal lain, dan WTP yang tidak ada, WTP dalam tanpa petik, WTP murni lah ya. Meskipun WTP PSA dan WTP PHL itu WTP murni juga. Jadi, tidak mengurangi kadar kewajaran laporan keuangan yang di auditnya. Baik, ini adalah kondisi laporan keuangan Kementerian Lembaga dan BUN, ya, Bendaraan Umum Negara yang kita periksa selama bertahun-tahun. Ini kurang lebih 15 tahun terakhir ya. Kalau kita lihat grafiknya, ternyata jumlah yang opini-nya WTP semakin lama semakin meningkat. Ini yang oren, yang di bawah ini oren. Kemudian jumlah yang tidak wajar atau TMP semakin menurun. Jadi, dia polanya itu dari TW atau TMP ke WDP dulu, baru dari WDP naik ke WTP. Jadi, makin lama jumlah WTP semakin banyak, ya, opini sempurnanya semakin banyak, yang pengecualiannya juga semakin sedikit, apalagi tidak wajar dan tidak menyatakan pendapat. Artinya, kondisi akuntabilitas LKKL dan LKBUN di Pemerintah Pusat itu lumayan bagus, ya. Hampir mendekati 97 persen. Ya, tinggal menyisakan satu, dua laporan Kementerian Lembaga yang tidak WTP dari 88. Ini kan suatu capaian bagus, ya. Ini kalau dikonversi ke nilai mahasiswa berapa? 97 persen. A plus, ya, Pak, ya. Nah, itu untuk yang pusat. Sementara yang daerah, kondisinya hampir mirip. Makin lama, makin banyak yang WTP, makin sedikit yang tidak wajar dan tidak menyatakan pendapat, dan makin sedikit yang WTP. Jadi, berangsur-berangsur naik. Ini dilihat dari grafik yang lama-lama makin meningkat untuk yang WTP-nya. Nah, tapi di samping peningkatan opini WTP, ternyata masyarakat ini masih belum memahami apa hakikat opini WTP. Makanya saya mencoba untuk menginventarisir apa saja mispersepsi publik maupun entitas, bahkan auditor sendiri tentang WTP itu sendiri. Dari mulai bagaimana upaya entitas mencapai WTP, bagaimana setelah dia dapat WTP responnya, kemudian bagaimana persepsi publik tentang WTP itu sendiri, bagaimana persepsi auditor juga tentang WTP. Jadi, ini introspeksi juga buat kita, bahwa kalangan profesi auditor itu juga belum begitu memahami konsekuensi dari WTP itu. Bercontoh misalnya, bagaimana upaya auditi mencapai WTP-nya. Ada yang, yaudahlah, pasrahlah, semua akan WTP pada waktunya. Padahal WTP itu harus diusahakan. Tidak bisa kita menganggap bahwa tanpa usaha, nanti kalau sudah WTP, ya WTP. Tidak bisa. Harus diusahakan. Harus diperbaiki laporan-pahanya. Yang salah-salah, yang ada salah saji atau yang lemah pengendalian tersebut harus diperbaiki. WTP terserah BPK kapan diberikan. Itu BPK bukan memberikan hadiah WTP kepada, tapi melalui proses pemeriksaan. Selama belum di yakini kewajaran laporan-pahanya, BPK tidak akan mau memberikan opini WTP. WTP penghargaan dari BPK. BPK bukan lembaga pemberi penghargaan. Kalaupun ada kementerian yang menggunakan opini BPK sebagai dasar untuk memberikan penghargaan, itu bukan tanggung jawab BPK. BPK yang menemukan opini. Ada juga WTP digunakan untuk memberikan insentif. Ada dana insentif daerah yang WTP dapat sekian miliar, yang WTP tidak dapat. Itu di luar tanggung jawab BPK. karena dalam penentuan siapa yang berhak menerima insentif itu juga WTP bukan satu-satunya. Ada yang ketempatan waktu penyerahan anggaran, penyesalan anggaran, ada yang macam-macam ya. Jadi WTP bukan satu-satunya tools untuk memberikan penghargaan. Ada yang merasa yakin bahwa sekali WTP selamanya pasti WTP. enggak juga. Banyak daerah-daerah atau kementerian lembaga yang sudah WTP terus karena dia enggak maintain pengendalian teren, akhirnya terjadi fraud, turun opini ya. Karena WTP itu adalah kondisi laporan keuangan tahun tertentu. Berarti kan harusnya tidak terpengaruh pada tahun-tahun sebelumnya. Kalau misalnya tahun ini jeblok, tahun ini apa, turun kualitasnya ya turun pula opini-nya. Ada yang menganggap bahwa pokoknya harus dapat WTP. WTP harga mati. Bahkan di beberapa daerah itu ada yang sampai buat PIN WTP harga mati atau pejabat-pejabat yang enggak berhasil me-WTP-kan itu dicopot, diganti yang lain. Itu terlalu berlebihan. Kemudian bagaimana respon auditi terhadu WTP? ada yang larut euforia. Di daerah-daerah ada yang pesta rakyat 7 hari, 7 malam. Karena baru pertama kali setelah belasan tahun enggak dapat WTP. Ya itu kan sama aja pemurusan. Kalau misalnya biaya untuk pesta rakyat itu bisa digunakan untuk yang lain, kenapa enggak? Halo? Lanjut Pak, lanjut Pak. Tadi ada yang wajib. Ya. Jadi itu mispersepsi, mispersepsi tentang WTP. Saya skip saja ya. Ini karena banyak ini. Jadi nanti tinggal dibaca saja. Ada juga artikel saya tentang ini di Manjala Warta Pemeriksa nanti saya share penjelasan rinci dari ini. Kemudian salah satu mispersepsinya adalah WTP berarti bebas dari korupsi yang pojok kiri bawah. Publik berharap bahwa WTP itu jaminan bahwa di entitas itu tidak ada korupsi lagi. Publik kecewa ketika opini WTP ternyata pimpinan entitasnya kena OTT. Pimpinan entitasnya ter ter apa jerat kasus korupsi. Nah ini fenomena ini bisa dijelaskan bahwa dari sisi tujuan pemeriksaan pemeriksaan laporan keuangan itu bukan untuk menilai kebenaran tapi hanya kewajaran. Artinya ada hal-hal yang bisa saja salah tapi masih dalam batas-batas kewajaran. Dan pemeriksaan LK itu tidak memberikan jaminan mutlak keyakinan mutlak tapi keyakinan yang memadai berarti ada ruang untuk apa ada risiko kesalahan mendeteksi ada. Makanya itu ada tingkat keyakinannya hanya 95 persen. 5 persennya itu mengakomodir adanya risiko deteksi. Artinya bisa saja dia tidak melakukan sampel padahal disitu ada masalah. Atau sebaliknya dia sampel tapi tidak ada masalah yang tidak ketemu itu ada kemungkinan itu. Itu dari sisi metodologi pemeriksaan laporan-perempangan yang memang tidak ditujukan untuk mencari-cari fraud atau mencari-cari korupsi. Di sisi lain sifat fraud itu sendiri adalah tersembunyi. Jadi sudah lah tidak dicari-cari yang dicari bersembunyi. Kan berarti semakin sulit juga. jadi sama saja kita mengharapkan hasil general check-up untuk mengetahui kita mengidap kanker atau tidak. Sulit karena bukan tujuan untuk mengidentifisi kanker medik apa general check-up itu. Paling untuk cek darah gula darah kolesterol samurat atau kimia darah yang lainnya. Bukan untuk mendeteksi kanker. Mungkin ada gejala-gejala. Nah itu harus dirujuk ke dokter spesialis yang lain. Begitu juga dengan laporan keuangan. Kalau hanya mengandalkan pemeriksaan keuangan tidak bisa pasti dapat fraud. Kalau ada indikasi-indikasi maka dirujuk ke pemeriksaan yang lain yang lebih detail yaitu pemeriksaan dengan tujuan tertentu kepatuhan atau bahkan investigasi. Fraud juga menjadikan SPI itu tidak efektif karena dia bersembunyi. Bahkan kadang-kadang auditor ketipu juga dikira SPI-nya bagus tapi padahal ada unsur tadi ya kolusi ya kan dengan kolusi semua orang yang harusnya melakukan check and balance jadi lumpuh tidak melakukan check and balance SPI-nya tidak efektif. atau ada surat-surat pertanggung jawaban dokumentasi yang rapi padahal itu diatur. Menurut kita ini catatannya rapi padahal dibalik keteraturan itu ada pengaturan-pengaturan. Dan tidak semua fraud itu mempengaruhi secara langsung kewajaran. Ada contoh misalnya suap ya kan suap itu kalau dana yang digunakan untuk menyuap itu dana pribadi kemudian dilakukan sebagai bentuk tanda terima kasih tidak mempengaruhi keputusan itu akan sulit untuk dikaitkan dengan kewajaran penumpang. Tapi kalau misalnya suap itu diberikan yang tadinya tidak menang lelang jadi menang lelang itu kan berarti mempengaruhi ya. Kemudian di dalamnya itu ada markup ya harganya di markup berarti kan mempengaruhi hasil di laporan keuangan. Nah itu yang fraud semacam itu itu akan mempengaruhi kewajaran laporan keuangan dan itu harus dicari kalau misalnya ada itu harus dievaluasi untuk ditentukan pengaruhnya terhadap kewajaran laporan keuangan. Nah ini bicara tentang fraud dalam laporan keuangan tidak lepas dari skema pohon fraud yang dikembangkan oleh ACFI menurut ACFI itu fraud itu ada tiga korupsi penyalahgunaan aset dan fraudulent statement laporan yang mengandung kecurangan bisa yang sifatnya finansial nanti ada fraudulent financial statement ada yang non-finansial yang sisi sebelah kanan ini yang kita bahas fraudulent statement atau fraud financial statement ACFI global asosiasi profesi para investigator fraud itu setiap dua tahun sekali melakukan survei nah ini hasilnya cukup pencengangkan jadi di antara ketiga jenis apa di antara ketiga jenis fraud tadi penyalahgunaan aset korupsi dan financial statement fraud itu kalau dari sisi keterjadian penyalahgunaan aset paling banyak tapi kerugiannya paling sedikit sebaliknya financial statement fraud itu paling sedikit terjadinya paling jarang terjadi tapi sekali terjadi kerugian negara kerugiannya itu luar biasa ya teman-teman mungkin ingat apa kasus asuransi jiwasraya dan asuransi asabri itu itu luar biasa kerugiannya itu 16 triliun dan 22 triliun ada 23 totalnya berarti sekitar 38 ya kan itu kalau diberikan apa ke kampus ya ke universitas itu bisa membangun beberapa puluh kampus itu ya kan tapi sangat luar biasa bahkan lebih besar daripada BLBI lebih besar daripada century lebih besar dari hambalang ya kalau senturi hambalang itu korupsi biasa tidak melibatkan prot di laporan keuangan oke ini statistik yang diperoleh oleh SCV Global yang tertulis di laporan surveinya Report to the Nation nah kalau kita bicara tentang fraud laporan keuangan ya sebenarnya ada tiga kemungkinan hubungan antara fraud dengan laporan keuangan itu sendiri ya ada yang memang menggunakan laporan keuangan untuk melakukan fraud jadi laporan keuangan itu alat untuk melakukan fraud ya ini yang paling sering ya laporan keuangan itu dikesankan bagus supaya dia bisa menarik keuntungan dari itu ya kondisi keuangan yang laporan keuangan yang seolah-olah bagus padahal enggak jadi laporan keuangan dipalsu ada juga dia telah melakukan fraud tempat lain tapi untuk menutupinya dia ubah-ubah tuh angkanya angka angka laporan keuangan ya ada juga fraud yang apa merupakan memberikan dampak pada laporan keuangan artinya laporan keuangan yang terdampak fraud ya nah ketiga kondisi ini ya mau tidak mau menimbulkan jejak nah itu yang namanya red flag ya tanda-tanda bahwa laporan keuangan ini sedang dipakai untuk fraud atau sedang dipakai untuk menutupi fraud atau memang lagi terkena dampak dari fraud yang dilakukan oleh pihak lain ada red flagnya itu yang red flagnya harus kita curigai waspadai supaya bisa dicegah atau bisa diteteksi sedini mungkin karena begitu fraud itu terjadi kemudian ditutupi dalam waktu lama kerugannya luar biasa makanya ada istilah lebih baik mencegah daripada mengumati kalau mengumati sudah terjadi jadi dia sudah menikmati hasil fraudnya ketika dituntut atau di apa hukum dia sudah tidak bisa menunjukkan harta-harta yang di jarah yang mempengaruhkan hasil kejahatan korupsi nah makanya kerugiannya menjadi tidak bisa terpulihkan orang lain lebih baik mencegah daripada mendeteksi atau menindak nah ini modus-modus fraud yang melibatkan laporan keuangan ada yang berbasis revenue mengatur waktu pengakuan revenue-nya ada yang revenue-nya itu difiktifkan atau di apa dinaikkan di inflated ada yang mis mis classification ada yang di growth up nanti ini sebenarnya satu semester sendiri untuk belajar modus fraud laporan keuangan saya hanya membacakan sekiranya saja ada yang berdasarkan atau menyasar kelompok aset ya dalam bentuk modus kapitalisasi biaya yang tidak tepat melalui penilaian aset yang tidak tepat dan juga melalui permainan fair value accounting ya ada juga menyasar expand and liability bisa berupa pergeseran beban atau biaya ke periode berikutnya atau bisa penyembunyian atau pengilangan dan tidak melaporkan under reporting ya liabilities ada juga kelompok lain-lain ini bisa dalam bentuk konsolidasi laporan keuangan dan akusisi bisnis ya kemudian fraud laporan keuangan untuk menyembuhkan fraud yang lainnya atau fraud yang digunakan dengan modus mengakalin caloknya ya bisa tidak mengungkap seluruhnya tidak lengkap mengungkap mengaburkan isi pengungkapan maupun mensalasajikan pengungkapan jadi ini adalah cara fraudster atau para koruptor bermain menggunakan laporan keuangan untuk melakukan fraud jadi ya kemudian ini ada contohnya nah ini saya ambil contoh yang ini aja yang dulu pernah saya temukan pada waktu di Semarang jadi ada kebijakan untuk menyimpan uang kas daerah di banyak bank di banyak bank nah dengan alasan untuk memberikan insentif kepada bank supaya dia mau menerima pajak daerah jadi bank persepsi jadi kan buangnya macem-macem tuh karena rekening wajib pajak atau wajib restribusi juga macem-macem dia akan memilih rekening yang sama supaya tidak kena ini ya tidak kena apa biaya administrasi gitu ya biaya transfer atau apa nah itu bertahun-tahun dibiarkan kemudian ada kebijakan untuk melakukan ini melakukan pick up service ditunjuklah pegawai bank tertentu untuk melakukan pengambilan jadi waktu itu dinas pendapatan itu masih dimungkinkan untuk menerima pembayaran dalam tunai karena saking percaya terhadap pegawai yang ditunjuk menjadi pick up service maka dia tidak tidak ini tidak di audit secara mudai atau tidak diawas secara mudai sehingga dia mulai mengambil setoran yang seharusnya di setorkan ke banknya dengan memasukkan slip setoran teman-teman kalau menyetor lewat fisik kan ada slip setoran slip setoran itu kan harusnya di print untuk menandakan bahwa setoran kita sudah masuk ke sistem perbankan sudah masuk dananya sehingga ada semacam tanda di print balik itu tidak dilakukan untuk menutupi itu dia bikin laporan rekening koran yang palsu termasuk perhitungan bunganya juga di palsuka format rekening koran di palsuka pertama mengambil mungkin cuma 25 juta dari 300 juta tapi karena enggak ketahuan sehingga dia mulai berani mengambil 50 juta 100 juta itu selama bertahun-tahun setiap hari setiap bulan nah total yang berhasil dia curi itu sampai 22 miliar 22 miliar nah kemudian ada permasalahan ketika BPK menyarankan untuk memperlakukan treasury single account jadi semua rekening-rekening tempat menyimpan kas daerah itu ditutup uangnya disatukan dalam satu rekening bank ya kalau teman-teman sekalian pergi ke mall ya misalnya pergi ke mall menggunakan baju atau celana yang banyak sakunya di setiap saku itu ada HP ada uang ada barang berharga pergi ke tanah abang tempat yang rame gimana perasanya pasti merasa enggak aman kenapa karena mudah dicuri demikian juga penyimpanan kas daerah di banyak rekening itu sebenarnya melemahkan pengendalian karena pengendaliannya jadi lemah dan itu bisa dicuri olehkan itu BPK menyarankan waktu memeriksa manajemen kas untuk ditutup semuanya masukkan ke bank jatang nah pada waktu itu panik yang pelaku fraud itu karena dana yang tersimpan itu seharusnya 22 miliar tapi hanya 80 juta nah 80 juta itu tetap di situ kemudian saking paniknya seluruh dana rekening itu dikonversi menjadi deposito tapi ya itulah ada ada ribasa sepandai-pandainya tupai melempat pastinya akan jatuh juga sepandai-pandainya dia menutupi ternyata ada kekeliruan besar dia mengkonversi deposito seutuhnya jadi sampai ke sen terakhir kalau kita kan biasanya deposito 25 juta bulat 100 juta 500 juta bulat gak ada potongan ini ini karena dia panik rekening yang ada di bank itu ditutup pura-puranya dikonversi ke deposito semuanya jadi 22 miliar sekian ratus ribu sekian ratus juta sekian puluh ribu sampai sen terakhir disitu baru auditor curiga ada apa kok ini deposito keriting angkanya begitu dicek ternyata yang banknya itu menyatakan bahwa dia tidak mengeluarkan biliet deposito tersebut dan dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah itu hanya 80 juta dari yang tertera 22 miliar berarti kan dia menggunakan laporan-laporan itu rekening koran kemudian apa juga angka di laporan-laporannya itu untuk menutupi padahal sebenarnya kasnya tekor tekor 22 miliar tapi seolah tidak ada apa-apa itu baru terungkap 8 tahun setelah mulainya dia menggarap melakukan perut pertama kali ini kemudian yang berikutnya yang mega skandal Asabri dan Jua Seraya itu ini kan perusahaan asuransi dia punya pemasukan dari premi-premi yang dibayarkan baik oleh nasabah maupun oleh pemerintah dia kalau Asabri kan preminya ditanggung oleh pemerintah kalau Jua Seraya ditanggung oleh nasabah-nasabah peserta itu nanti di 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 wujudkan dalam bentuk ini apa produk-produk kemudian nanti dana yang di terima itu di puter lagi di investasikan dari situlah bahwa dia itu menginvestasikan kepada saham-saham dan reka dana yang tidak liquid artinya saham-saham yang jelek ya sehingga begitu dibeli ya kan kemudian diputer ininya supaya supaya nilainya tinggi digoreng dulu begitu dibeli uang sudah keluar tapi di akhir tahun nilai investasinya turun karena nilai pasar saham itu memang fundamentalnya jelek jadi kan turun untuk memperbaiki kinerja keuangan disuntik lagi dananya untuk beli saham-saham akhirnya sekian tahun begitu akhirnya default gagal bayar itu nah ini kemudian dihitung oleh BPK kerugiannya 16 miliar dan 22 miliar totalnya triliun maaf triliun totalnya sekitar 38 triliun nah ini tadi bicara tentang fraud laporan keuangan ya itu contohnya kalau kita bicara kaitkan dengan peran BPK dalam pemberantasan korupsi sebenarnya kita bisa kaitkan dengan fungsi preventive detektif represif preventif itu menggunakan rekomendasi yang dikeluarkan pemerintahan keuangan kiri dia PDTT untuk perbaikan sistem tapi di pemerintahan reguler itu bisa menghasilkan indikasi-indikasi fraud nah itu nanti akan di pemerintahan investigatif kemudian nanti diberikan kepada kepolisian kejaksaan dan KPK untuk ditaran juti ke penyidika jadi nanti disitu BPK memberikan keterangan ahli terkait dengan jumlah kerugian negara yang ditimbulkan dari perkara fraud tadi jadi ininya lengkap peran BPK baik pencegahan pendeteksian maupun penindakan dari sisi tanggung jawab auditor dan auditi terhadap fraud sebenarnya manajemen entitas itu bertanggung jawab secara penuh untuk apa mencegah mendeteksi atau menindak fraud kalau terjadi di entitas kalau tanggung jawab auditor itu hanya memahami risiko fraud kemudian memperoleh bukti menguji kemudian nanti dilakukan evaluasi dampaknya terhadap apa asersi yang diperiksa kalau misalnya mempengaruhi dia nanti akan dia nanti akan menyesuaikan dengan simpulannya kemudian diungkap dalam laporan hasil pemeriksaan dan diusulkan pemeriksaan investigatif ya ini lebih-lebih jauh lagi tanggung jawab pemeriksaan terhadap pemeriksaan kecurangan jadi kalau menemukan kecurangan atau indikasi dia jangan melati dengan asumsi oh ini kan hanya pemeriksaan keuangan kita hanya mengejar nilai apa menilai kewajaran enggak memang fraud itu tidak untuk dicari-cari tapi kalau sudah ketemu fraud jangan lari nah gitu jadi tujuannya adalah untuk membuktikan apakah fraud itu benar-benar terjadi atau tidak kalau benar-benar terjadi ngefeknya terhadap pemeriksaan keuangannya ya kalau ngefek terhadap laporan keuangan berpengaruh terhadap opini enggak kalau berpengaruh ya jangan WTP gitu kira-kira ini tanggung jawab auditor terhadap laporan keuangan eh auditor laporan keuangan terhadap fraud ya mulai dari menilai risiko kecurangan kemudian merespon risiko kecurangan yang tadi diidentifikasi kalau ketemu nanti ditindakan berlanjuti itu kira-kira nah ada juga tadi ya pendeteksian fraud itu kita juga harus mengetahui kalau fraud financial statement atau fraud laporan keuangan itu kira-kira motifnya apa ada yang ingin supaya investasi apa menarik investor yang akan memberi sahamnya ya kan berarti kinerja laporan keuangannya harus bagus ya kan dibagus-bagusin supaya banyak yang beli sahamnya atau supaya dividennya meningkat kalau kinerja bagus tentunya berharap dividennya meningkat ya kan atau untuk menutupi ketidakmampuan menghasilkan arus kas atau mengendari persepsi negatif dari pasar dibagus-bagusin laporan keuangannya supaya pasar itu tidak tidak menganggap kinerja ataupun fundamental ekonominya si perusahaan itu jelek kemudian dalam langkah memperoleh kredit dibagus-bagusin ya kan itu banyak laporan keuangan di audit oleh auditor abal-abal sehingga mendapat opini yang WTP padahal seharusnya tidak kemudian menunjukkan kepatuhan antara penjanjian kredit ada juga karena target-target perusahaan atau juga untuk memenuhi target bonus terkait kinerja nah ini faktor pendorong ya kalau itu dilakukan maka dia akan berbekas ya itu kita harus waspada kalau misalnya ada tanda-tanda ini berarti kemungkinan ada fraud misalnya ada dominasi manajemen ya begitu dominan manajemen itu mengatur-ngatur gitu ya dan gak ada compensating control pengendalian yang penggantinya untuk itu ada juga trend keuntungan yang abnormal tidak biasa nih ya kemudian disitu lemah penegakan etikanya orang menganggap sepele pelanggar-pelanggar etika ya ada juga arus kas negatif ada juga transaksi yang komplek padahal mendekati akhir tahun ya kan kemudian ada transaksi signifikan dengan pihak-pihak yang terafiliasi terkait kemudian juga ada upaya-upaya untuk menjustifikasi perilaku in appropriate accounting jadi akuntansi yang di apa dibagus-bagusin dengan justifikasi aneh kan cuma sedikit tidak material kalau seseorang terbiasa dengan sedikit ya berbuat curang dia akan mudah untuk apa berbuat curang untuk halal yang besar juga ya atau ada pembatasan akses auditor jadi auditor dihalangi gak boleh periksa ini gak boleh periksa itu takut ketahuan itu juga ada apa indikasi untuk mengarah ke red flag nah teknik pendeteksiannya bisa melakukan fraud resetsment ada vertical analysis digabung apa dibandingkan dengan antara item dalam laporan pulangan dengan item yang lain ya vertikal ada juga yang dibandingkan dengan laporan pulangan yang lainnya ya tadi yang keterkaitan antara laporan pulangan itu penting itu ya rasio analisis ada current ratio ada quick ratio ada apa asset tune over atau inventory tune over itu kalau kita lakukan itu kadang-kadang menghasilkan angka-angka yang tidak biasa atau anomali nah itu nanti akan membawa kita kepada kecurigaan telah terjadi fraud dalam laporan pulangan ada forensic data analysis ini maksudnya kalau fraud itu itu hakikatnya tersembunyi kadang-kadang tidak ada dokumen-dokumen dia hanya percakapan-percakapan WA-WA ya kan email-email disitulah bisa kelihatan ada niat jahatnya dan kalau ada istilah jejak digital itu kejak sekali dia nulis WA sekali dia nge-mail dia tidak akan terhapus ya itulah yang berusaha untuk di-retrieve oleh forensic data analysis untuk dibaca kemungkinan jadi kita bisa tuh membaca WA-WA orang-orang yang apa sedang berrembuk untuk berbufakat jahat itu bisa disitu ya kemudian big data analytics semua data-data itu dikait-kaitkan antara keuangan dengan keuangan atau antara keuangan dengan keuangan yang lain jadi semua data itu bisa dihasilkan salah satu contohnya ini adalah Benford Law jadi ada proporsi kewajaran sebuah komposisi apa angka ya itu nanti semua dua digit terakhir transaksi itu dua digit pertama dua digit pertama itu dimasukkan sehingga nanti ketahuan kalau melanggar pola itu nanti akan contohnya misalnya gini menurut Benford Law dua digit terakhir itu yang yang 19 itu paling sedikit proporsinya nah itu menjadi lebih banyak kalau misalnya ada ketentuan misalnya batas batas apa batas pengadaan langsung di bawah 200 juta kalau 200 juta ke atas itu harus lelang makanya untuk menghindari lelang dia turunkan tidak 200 juta tapi 190 juta nah itu saking banyaknya pengetahuan itu maka digit 19 190 digit pertama itu 19 nah 19 itu nanti kalau di input semuanya akan ketahuan harusnya proporsi atau keterjadian munculnya angka 19 dua digit pertama itu sedikit tapi karena sudah diatur ya dengan apa untuk upaya menghindari kewajiban lelang akhirnya ketahuan oh ini ini ada anomali dari distribusi dua digit pertama semua transaksi pengadaan jadi 19 ubahnya 19 berarti memang untuk menghindari lelang nah itu seperti itu benfot law jadi kita dengan memasukkan angka-angka itu ketahuan apa kecenderungan ada anomali atau tidak ada juga dengan konfirmasi kadang-kadang prot itu sulit ditemukan di dalam karena sudah banyak yang diatur oleh pangkut begitu kita tanya keluar baru banyak yang cerita karena mungkin pihak luar akan sulit untuk diatur mau cerita apa itu susah untuk diatur tapi kalau pegawai sendiri bisa ditekan-tekan atau melakukan re-performance jadi kita melakukan menyusun kembali laporan keuangan dengan data-data yang kita miliki nanti ada selisih selisihnya itu nanti akan menunjukkan mungkin tanda-tanda fraud telah terjadi nah ini financial audit jadi kalau di financial audit itu juga kita melakukan apa pengujian-pengujian dan nanti akan menghasilkan red protect yang boleh jadi itu merupakan salah satu indikasi telah terjadi fraud di pengadaan barang dan jasa juga demikian bisa diarahkan untuk mendeteksi fraud juga mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar diskusi ini terlalu banyak satu jam tapi wajar lah ini materi untuk beberapa semester dipadatkan jadi satu jam saya kembalikan ke moderator silahkan pak mungkin ada yang ingin bertanya ada pertanyaan yang sudah masuk terima kasih pak Harry jadi benar tadi mungkin materinya cukup panjang butuh tiga semester tapi harus disampaikan dalam waktu satu jam ini tadi ada pertanyaan masuk ke pribadi tapi sebelum saya bacakan itu saya akan mengutamakan terlebih dahulu dari penanya langsung di forum ini dipersilakan kalau misalnya ada teman-teman yang ingin bertanya secara langsung bisa press hand sehingga dapat langsung berinteraksi dengan pak Harry Subowo dipersilakan dan ini izin pak Harry bukan hanya bagi peserta kelas atau adik-adik mahasiswa saja kalau pun misalnya ada dari teman-teman dosen yang mau ikut berdiskusi dipersilakan pak ya pak Harry ya 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 kita sharing aja sharing apa ilmu dan pengalaman oke bermanfaat oke siap dipersilakan boleh langsung unmute atau raise hand silahkan disini sudah hadir beberapa dosen atau adik-adik mahasiswa tingkat akhir yang sudah mengambil mata kuliah etika dan lain-lainnya dipersilakan atau menunggu itu pak ini ada satu mahasiswa bertanya ini agak konyol tapi ada benar juga pertanyaannya adalah terkait benar saya baca dulu terkait dengan kalau misalnya pak pemerintah daerah dalam menyajikan laporan laporan keuangan ada kesalahan tapi kesalahan itu karena tidak disengaja karena keterbatasan pengetahuan adakah sanksinya itu pak terima kasih pak yang lain sambil kalau ada yang menunggu tanya silahkan ini dari siapa pak mbak normali normali ya oke baik terima kasih mbak normali memang kalau dalam pemeriksaan laporan keuangan itu kan kita tujuannya untuk menilai kewajaran laporan keuangan ya kan ada asersi-asersi yang kita uji ya tidak menutup kemungkinan ketika kita uji ternyata ada kesalahan ya kan ada kesalahan kesalahan itu ada dua karena apa error error itu berarti tidak sengaja lalai ya kan error atau karena fraud karena sengaja memang nah dua kesalahan itu berbeda treatmentnya ya kan kalau karena lalai ya sudah begitu ditemukan berapa benarnya dikoreksi menjadi wajar lagi ya kan artinya kalau sepanjang koreksi itu diterima itu menjadi tidak menjadi masalah bagi kewajaran laporan keuangan atau misalnya koreksinya tidak terima tapi nilainya terlalu kecil ya udahlah diabaikan saja karena nilainya di bawah materialitas diabaikan artinya gak ada gak ada sanksi apapun dari penolakan koreksi itu atau dari kesalahan yang terjadi tapi masalahnya kalau misalnya kesalahannya besar ya tapi dia menolak untuk koreksi nah nanti kita bermain di angka-angka materialitas kalau di atas materialitas bisa jadi nanti laporannya opininya tidak WTP tapi pengecualian atas akun tadi kan gitu jadi sanksinya itu ke opini yang diturunkan oleh BPK atau pemeriksa kalau misalnya kesalahan itu tidak mau dikoreksi ataupun diperbaiki ya nah kalau misalnya ada ketidakpatuhan ya itu tidak hanya mengkoreksi laporan keuangan tapi apa bentuk ketidakpatuhan itu kalau misalnya disebabkan karena apa tidak disiplin ataupun apa lalai itu bisa disamping tadi penyesuaian laporan keuangan juga pihak-pihak yang melakukan penyimpangan dikenakan sanksi sanksi administratif tentunya kan lalai ataupun tidak mengetahui atau biarnya kita berikan rekomendasi yaudah ikut sosialisasi atau diperhatikan supaya paham kan gitu nah itu bisa dimaafkan tapi kalau misalnya apa kesalahan itu disengaja karena fraud yang ingin disembunyikan nah ini yang jadi masalah karena begitu fraud jurusannya bukan administrasi lagi jurusannya bisa pidana sanksinya bisa dikenakan sanksi pidana diproses ya kan apalagi kalau misalnya sampai menimbulkan kerugian negara itu udah korupsi ya kalau udah korupsi indikasi kerugian negara merugian negara itu jurusannya bisa dikenakan sanksi ya jadi BPK itu tidak mengarah ke situ awalnya biasanya yang mempermasalahkan itu APH apat hukum ya kalau misalnya secara administrasi sudah kelebihan bayarnya sudah dikembalikan ya kan kekurangan kolumenya sudah diperbaiki ya kan dendanya yang tadi tidak dikenakan sudah dikenakan dendanya artinya penerimaannya yang kurang sudah distore gitu kan itu secara administrasi sudah oke ya tapi ketika aparat menghukum melihat ada unsur mensrea atau niat jahat disitu maka itu barang itu bisa lanjut ke proses pemidanaan ya kan gitu makanya ditelusuri dulu penyebab kesalahannya bu bisa karena lalai bisa karena memang apa sengaja ataupun ada langsung main setelah itu jalurnya beda-beda jalurnya beda itu ya itu kira-kira seperti itu terima kasih Pak Herri ini ada izin bertanya Pak maaf mic saya error mic saya error error ini Hendro Sisdianto Mas Hendro langsung bisa bertanya atau micnya error atau saya bacakan saja ya disini di room chat apakah Bapak juga berperan penting dalam memberi data yang tujuannya untuk menjadi acuan mengenai peraturan ekspor-impor di Indonesia BPK Pak Herlan BPK sorry BPK karena tulisannya kecil bukan besar peraturan ekspor-impor di Indonesia baik di pusat maupun di daerah ekspor-impor ya ekspor-impor untuk data acuannya terima kasih Pak Hendro ya Pak Hendro BPK memang berkepentingan terhadap peraturan ya peraturan itu bisa digunakan sebagai kriteria karena yang namanya audit itu sederhana saja sesederhana kita memandingkan antara yang seharusnya dengan yang senyatanya kan das solen dengan das ein yang ada di lapangan dengan kriteria sumber kriteria itu peraturan karena BPK berkepentingan tidak ada peraturan maka ya tidak selayaknya BPK ikut bikin peraturan ya kan apa artinya BPK bukan merupakan lembaga yang bisa membuat peraturan-peraturan peraturan itu terserah diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah atau regulator tapi once itu diterbitkan semua orang harus taat ya kan termasuk entitas auditor tinggal menggunakannya nah apakah BPK berperan dalam pembentukan peraturan itu enggak ya tidak tidak ini tidak membentuk ikut membentuk peraturan kalau ada aturan yang salah pun ya kita sarankan kepada regulator untuk diperbaiki aturannya ciri-ciri aturan salah itu gini kalau ada suatu kondisi siapapun yang menjabat dikelola seperti apapun itu pasti tidak akan memenuhi memenuhi ketentuan itu berarti aturannya yang salah ciri-cirinya ya makanya setelah dilakukan pendalaman ternyata memang ada kelemahan kelemahan aturan ya kita sarankan peraturannya yang dirubah itu ya itu yang apakah BPK dapat dapat membuat peraturan tidak tapi kalau misalnya BPK memberikan data-data hasil pemeriksaan ya tadi ya data-data hasil pemeriksaan untuk memperbaiki peraturan ya itu memang sudah seharusnya tadi ya terutama kalau misalnya ada indikasi ada kelemahan peraturan ya maka BPK menyampaikan hasil pemeriksaannya pada DPR disana ada fungsi legislasi mereka mungkin melihat wah ini setiap tahun BPK menemukan hal ini nih terus nih berarti jangan-jangan ada kelemahan peraturan nih nah itulah sumber inspirasi dari BPK kepada lembaga perwakilan untuk merubah aturan atau kepada pemerintah ya kan pemerintah tuh aturannya kan berjijang ada peraturan apa presiden peraturan pemerintah kemudian peraturan menteri itu diantara jenjang-jeng itu ada juga yang salah menerjemahkan bisa nah sepanjang itu menurut BPK memang ada yang perlu diperbaiki mereka bisa menggunakan LHP BPK untuk memperbaiki aturan itu termasuk peraturan ekspor-impor di semua bidang yang menjadi objek keuangan negara karena keuangan negara itu bisa jadi subjek bisa jadi apa objek bisa jadi apa proses gitu ya itu ekspor-impor itu termasuk objek keuangan negara yang bisa diperisal BPK dan kalau misalnya ada kelemahan bisa diperbaiki tapi bukan BPK sendiri yang ubah aturan pemerintah atau regulator yang mengubah berdasarkan rekomendasi BPK itu kira-kira ini pemerintahnya kalau saya gak salah tangkapnya Pak Pak maksud saya tadi itu Pak bener Pak hasil audit BPK itu apa berperan penting Pak maksud saya maaf Pak oh gitu ya jadi sudah terjawab ya tadi jadi hasil pemerintah itu bisa digunakan untuk merubah peraturan kalau misalnya ternyata ada analisis yang menyatakan bahwa ini aturannya lemah sehingga siapapun yang menjabat pasti salah temuan-temuan berulang itu seperti itu biasanya oke terima kasih cukup satu tingkat saja ya responnya terima kasih Pak Enro ini penanya terakhir karena disini sudah menunjukkan pukul 15.03 kalau ada penanya terakhir boleh Pak Heria masih satu boleh kalau masih ada ya silahkan dipersilakan satu penanya terakhir atau ingin merespon dari paparan dari Pak Henry dipersilakan adakah dari adik-adik mahasiswa teman-teman mahasiswa atau dari dosen kalau kalau nanti dulu ini ada satu masuk siapa ini oh kak bukan nanya silahkan sepertinya sudah tidak ada lagi Pak Pak Heri sebenarnya saya ingin nanya juga nih Pak tapi silahkan nanyanya serhana Pak jadi crowd ini kan tindakan yang disengaja Pak untuk mencegah jangan sampai crowd ini terjadi adakah langkah-langkah preventif yang dilakukan BPK Pak di pemerintah daerah pemerintah pusat atau BUMN terima kasih Pak ini terkait juga dengan inisiatif strategis BPK untuk mendorong pemberantasan korupsi melalui pengembangan sistem pencegahan berdasarkan hasil pemeriksaan kami dalam tahun ini akan memeriksa strategi nasional pencegahan korupsi nah itu nanti fokusnya di perizinan kemudian di keuangan negara dan juga negara-negara hukum KPK selaku tim Stranas PK Stranas Strategi Nasional itu itu mereka dengan Kementerian dengan Kementerian dengan Staf Presidenan sama Bapak Penas itu merancang sistem di tiga fokus tadi untuk mencegah korupsi kalau sekarang kan kita sepertinya langkah-langkah pencegahan itu kurang ya makanya kan indeks persepsi korupsi kita kan stagnan bahkan sempat beberapa tahun yang lalu turun ini menurut menurut ini menurut penelitian itu karena langkah-langkah pencegahan kita itu tidak masif lebih fokus kepada penindakan banyak OTT lah banyak publikasi penangkapan lah banyak proses-proses di pengadilan itu penindakan kalau lah itu menjadi faktor penentu IPK seharusnya IPK kita kan naikkan ternyata IPK kita merayap 0,1 0,1 per tahun teman-teman mahasiswa kalau misalnya saya tanya IPK 4 itu kan kumlot gimana kalau IPKnya itu 1,75 lulus gak gak lulus nah seperti itulah Indonesia dari skala 10 IPK kita itu 4,7 di bawah 5 berarti kan di bawah 2 kalau mahasiswa saya kan kalau Pak Erlan sama Bu Rafri ini punya mahasiswa gitu di DO di Indonesia itu udah layak di DO karena kalau mengandalkan tadi ya nah berarti kita merubah strategi untuk fokus juga kepada pencegahan nah ini terkadang tahun ini mau diperiksa oleh BPK kita nanti turun ke kementerian lembaga yang tugasnya untuk menerapkan sistem pencegahan kita lihat apakah efektif gak sistem pencegahan itu jadi itu salah satu cara BPK untuk berkontribusi dalam pencegahan yang kedua adalah kita melalui audit-audit yang reguler itu bisa juga memberikan rekomendasi karena kita lihat kalau fraud itu kan ada penyebabnya ada yang namanya fraud triangle ada yang karena opportunity ada yang karena rasionalisasi ada yang karena pressure nah itu salah satu yang disasar oleh BPK yang gampang sekali adalah opportunity opportunity itu menyebabkan fraud itu gampang terjadi kesempatan itu terbuka luas orang tidak niat tapi kesempatan terbuka lama-lama tergoda juga untuk fraud contohnya ya kita menyasar kepada faktor yang dapat menimbulkan fraud contohnya kita kalau bicara yang sederhananya saja mungkin teman-teman mahasiswa kalau bicara fraud laporan keuangan agak susah pungli saja pungli pungli ktp lah pungli ngurus sim lah atau apa gitu ya pungli itu fraud gimana caranya supaya fraud itu bisa ditekan ya dekatilah kesempatan untuk fraud itu supaya ditutup fraud itu terjadi pungli itu terjadi karena dia misalnya terjadi kontak fisik antara yang memohon dengan yang memberikan pelayanan nah itu supaya tidak terjadi atau berkurang jangan ketemu fisik pakai daftaran online gitu kan oh bisa aja pak nanti kita telepon-teleponan gitu kan nah pungli itu terjadi kalau ada pembayaran uang tunai misalnya bikin sim 200 sisipin aja 250 lancar tuh mejanya tuh gitu kira-kira seperti itu ya nah gimana caranya supaya tidak terjadi jangan pakai uang tunai pakai transfer banking jadi nah itu untuk mencegah mencegah kesempatan pungli pungli itu terjadi kalau masyarakat gak tahu ini urusannya panjang atau pendek urusannya sebentar atau lama ya kan akhirnya saya daripada bolak-balik izin dari kantor udahlah mendingan saya bayar aja yang penting selesai sehari ya kan gitu itu karena saking panjangnya atau gak tahu kalau panjang disederhanakan kalau gak tahu berapa lama prosesnya dibuat banner supaya orang tahu oh saya ngurus ini gak bisa selesai sehari yaudah berarti saya datang besok lebih pagi supaya kelar sehari itu berarti ada informasi yang diberikan kepada publik untuk supaya orang tahu prosesnya nah terakhir pungli itu terjadi kalau orang korbannya itu tidak tahu kemana cara melapor ya jadi yang pungli itu yang mengenakan pungli itu akan happy aja karena gak ada yang berani lapor atau gak ada yang tahu cara melapornya kemana tapi begitu dipasang nomor pengaduan itu mereka harus harus waspada tuh korbannya harus benar-benar pasrah baru kena gitu tapi itu kan berarti memperkecil apa tingkat kesempatan memakan pungli nah disitulah peran BPK untuk memberikan rekomendasi supaya sistem pengendalian internet itu tadi diperkuat dengan cara-cara tadi ya online segala macam ya pengederhanan birokrasi ya kemudian penggunaan teknologi informasi dan sebagainya itu cara BPK untuk mempengaruhi tingkat opportunity sebuah terjadi dengan cara memberikan rekomendasi perbaikan sistem itu kira-kira Pak terima kasih Pak Pak ini di room chat kita ini ada satu pertanyaan lagi masih berkenaan ini pertanyaan terakhir dari Farel Malik mengapa laporan keuangan setelah dilaporkan audit opini WTP tapi ternyata masih ditemukan masalah dalam laporan keuangan tersebut masalah sistem pengendalian internal dan yang melanggar terima kasih ini tadi sudah saya jelaskan bahwa pertama WTP bukan jaminan bersih sama sekali karena WTP itu lahir dari metodologi pemeriksaan keuangan pemeriksaan keuangan itu tujuannya untuk menilai kewajaran jadi ada ruang untuk menyimpang tapi masih dianggap wajar contoh ya misalnya di Jakarta penyimpangan satu miliar dengan di katakan di mana Sopabumi atau apa kecil sama-sama satu miliar penyimpangannya tapi di Jakarta pendapatan APBD-nya itu 70 triliun gak sebanding tapi kalau di daerah terpencil sana kota kecil misalnya pendapatannya juga kecil menyimpang satu miliar itu besar artinya pendekatan materialitas itu juga memungkinkan apa ya tidak bersih-bersih amat gitu ya karena memang bukan untuk menilai kebenaran mutlak tapi kewajaran ya gitu itu satu ya kemudian kedua tingkat keyakinannya kan tingkat keyakinan yang reasonable assurance jadi tidak 100% misalnya 96% berarti ada 5% dia risikonya masih ada itu salah deteksi jadi auditor juga bukan rukun yang bisa menerka-nerka dimana ada penyimpangan dia juga pakai ilmu ilmu statistik sampling dalam sampling itu dia juga terbatas sumber daya ketika dia tetapkan tingkat keyakinan 95% berarti masih ada sisa ruang 5% untuk dia salah sampling ya kontrak yang sudah benar disampling kontrak yang tidak kontrak yang mengandung fraud tidak disampling yang berarti kan tidak ketangkep fraudnya gitu ya jadi ada penyimpangan penyimpangan ya tadi penyimpangan penyimpangan itu dideteksi dengan teknik-teknik yang bisa memperkecil risiko audit tapi memang kalau pemeriksaan keuangan tidak untuk menjamin tidak ada penyimpangan yang sangat bukan sangat bisa yang jaminannya lebih besar itu adalah pemeriksaan investigasi tapi pemeriksaan investigasi itu biasanya untuk kasus yang sudah fokus satu kontrak kontrak saja jadi mulai dari perencanaan penganggaran kemudian pemilihan penyedia perlaksanaan kontrak sampai pembayaran sampai penerimaan hasil hasil pengadaan itu kalau misalnya ada indikasi korupsi itu aja didalemin 5W2H nya itu didalemin untuk satu kontrak siapa melakukan apa ya kan di saat kemana tahun anggaran berapa ya kan mengapa dia melakukan ya siapa saja pihak yang terkait bagaimana dia melakukannya 5W2H nya itu dijabarkan didetilkan ya kemudian kalau bekerjasama dengan apa aparat penegak hukum kita malah punya kesempatan untuk memaksa ya orang yang untuk dimintai keterangan untuk datang kalau pemerintahan keuangan nggak datang ya nggak punya konsekuensi tapi kalau dipanggil penyidik kan wajib datang kalau nggak datang ditangkep ditahan ya kan itulah kemenangan yang luar biasa yang hanya bisa diterapkan kalau kita melakukan pemerintahan investigatif bekerjasama dengan aparat penegak hukum jadi informasinya tuh lebih jauh lebih lengkap daripada pemerintahan makanya kadang-kadang menurut pemerintahan keuangan tidak ada apa-apa tapi begitu diinvestigasi muncul ya peristiwa-peristiwa perbuatan muncul hukumnya karena cara memperoleh dokumen ataupun cara memperoleh datanya tuh beja itu kira-kira kenapa meskipun sudah WTP masih ada penyimpangan-penyimpangan ya itu yang Mas Farel terima kasih Pak Heri sekarang sudah pukul 15.17 saya kira harus diakhiri terima kasih banyak Pak Heri Sebowo sudah meluangkan waktunya tadi lagi-lagi mungkin kalau Pak Heri Sebowo masih ada waktu ke depan kita bisa meminta Pak Heri Sebowo kalau ada waktu untuk melanjutkan diskusi pada hari ini sekali lagi terima kasih Pak Heri Sebowo mari kita berikan aplus secara apa nih ya secara virtual kali ya enggak kedengeran terima kasih oh iya saya tadi mau menuliskan jenis saya ya jadi yang dapat buku saya ya itu selain Pak Herlan ya jadi tadi Pak Herlan udah jadi moderator nanya lagi tapi tetap satu Pak ya dan Bu Rafrini kemudian Mas Farel Pak Hendro dan Mbak Nur Mali ya plus satu lagi sama buat Ibu Deka terima kasih terima kasih ya terima kasih Pak Heri ini udah bersedia jadi sudah bersedia jadi narasumber dikasih hadiah lagi terima kasih Pak Heri akan bermanfaatkan pasti Bukunya saya selaku moderator mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kembalikan kepada Fakultas disini sudah hadir pimpinan Fakultas Ekonomi Bapak Wadek kedua Bapak Mulyadi dipersilakan Pak untuk menutup acara Kapitas Vekta pada sore hari ini dipersilakan Pak baik terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang saya hormati Bapak Heri Subowo Dr. Heri Subowo selaku narasumber pada Kapitas Lekta hari ini terima kasih Pak karena ini mungkin Kapitas Lekta yang terakhir dalam semester ini Pak jadi kami menyelenggarakan Kapitas Lekta setidaknya 10 kali dalam setiap semester Insya Allah dalam kesempatan mendatang saya mohon bisa bersedia kalau kami nanti membutuhkan narasumber yang se-level Bapak karena ini banyak terkait dengan kebijakan audit di jurusan akutansi juga yang tentunya saya hormati terkan saya Bapak Dr. Helan Mas Rio selaku moderator Ibu Raperini Kaprodi S1 akutansi juga para Kaprodi yang lainnya ada Kaprodi D3 perpajakan eh D3 akutansi Ibu Dr. Indah Masri kemudian juga para Sekprodi Sekprodi S1 akutansi Ibu Bapak Ibu para dosen yang hadir pada kesempatan pulia Kapita Selektar yang terakhir kemudian dikandarkan saya Ibu Layla Pujianti Wadek 1 Fakultas Ekomunil dan Bisnis serta para dosen yang ikut dalam Kapita Selektar serta anak-anakku sekalian Alhamdulillah bahwa pada hari ini kita telah menyelesaikan Kapita Selektar yang terakhir dalam semester ini Alhamdulillah telah berjalan dengan lancar dan saya rasa saya mengenakan sejak tadi ini sangat menarik sekali dengan arah sumber yang sangat kompeten berbobot kami berharap bahwa dalam kesempatan mendatang tentunya Bapak Harry Sumowo juga akan berkenan untuk memberikan ilmunya yang bermanfaat bagi mahasiswa-mahiswa kami akhirnya tidak lupa kami mengucapkan terima kasih sekali lagi Pak Harry dan teman-teman atas terlaksananya serangkaian kegiatan Kapita Selektar dari awal hingga akhir pertemuan pada hari ini akhirnya mewakili pimpinan kami mengucapkan terima kasih sekali lagi dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Terima kasih Pak Muldadi Terima kasih Pak Harry Makasih Makasih semuanya Makasih Makasih Bu Rapini Makasih Masri Baiklah Sihat-sihat Mohon izin lift ya Ya izin lift Makasih Sihat-sihat semuanya Adik-adik mahasiswa jangan lupa untuk rangkuman tugas kapsel ya apa namanya kita sudah 10 pertemuan jadi tolong disiapkan tugas-tugasnya ya terutama adik-adik mahasiswa yang sedang dalam proses pendaftaran sidang skripsi untuk bisa kita lanjutkan ke tahap pendaftaran sidang selanjutnya oke terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya kurang dan lebihnya kapsel semester ini kami dari Prodi mohon maaf ya sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Sehat Bu Rabrini Bu Indah Masri Bu Yon Pak Cahaya Pak Cahaya Pak Cahaya